Presiden Jokowi Dodo menerima surat kepercayaan dari tujuh duta besar negara sahabat di Istana Merdeka Jakarta. Dan adapun penyerahan surat kepercayaan ini menandakan penugasan resmi para dubes di Indonesia. Tujuh negara yang memberikan surat yaitu Italia, Kamboja, Korea, Austria, Panama, Denmark, dan Amerika Serikat. Upacara tersebut dilaksanakan dengan protokol kesehatan COVID-19. Baik Presiden Jokowi, para dubes, serta menteri yang hadir terlihat mengenakan masker serta menjaga jarak aman. Dewan penasehat KADIN DKI Jakarta menilai komunikasi bilateral yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo dengan negara sahabat sangat menguntungkan Indonesia di tengah pandemi. Adapun untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi, pemerintah harus merealisasikan proyek-proyek strategis nasional. Dalam setahun perjalanan pemerintahan Jokowi Dodo dan Ma'ruf Amin, Indonesia diterpah badai pandemi COVID-19 yang membuat ekonomi nasional terkontraksi. Dewan penasehat KADIN DKI Jakarta, John Palinggi, menilai Presiden Jokowi Dodo mampu menjalin komunikasi bilateral dengan negara lain. Sehingga kerjasama tersebut sangat menguntungkan Indonesia di tengah pandemi. John menyatakan ke depan pemerintahan Jokowi Dodo dan Ma'ruf Amin harus menyelesaikan proyek-proyek strategis nasional yang bisa mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Di bidang ekonomi, beliau itu sebetulnya kita sudah mengalami masalah sangat serius. Sejak kepemimpinan beliau pertama, itu sudah ada hal yang sangat sulit diatasi. Tetapi berkat satu diplomasi dengan negara-negara sahabat, maka terjadi kerjasama di bidang ekonomi dalam rangka untuk membantu Indonesia. Jadi apa kepercayaan yang diberikan negara-negara luar terhadap Bapak Presiden kita itu sangat maksimal. John menambahkan kementerian dan lembaga harus bisa merealisasikan instruksi Presiden melalui kebijakan yang efektif. Agar percepatan pemulihan ekonomi nasional dapat segera terrealisasi. Jakarta Rizka Ayu, Andrian Adiksyen